Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini Di terik panas yang sangat luar biasa Saya sengaja Ya Membuat video ini di tengah terik matahari yang sangat panas Luar biasa panasnya Indonesia hari ini Menurut BMKG ini sampai 35-40 derajat panasnya Di Bekasi ini banyak sawah-sawah yang kering Akibat kemarau yang berkepanjangan Berarti bisa juga para petani Ya khususnya warga Bekasi ini kan Bertani ya Bisa terancam gagal panen ya sob ya Pemirsa media warganews dimana saja Anda berada Saya disini ingin menampilkan sebuah Dua cara pandang ya bukan sebuah ya Dua cara pandang Ulama ya celikiawan muslim Yang cukup memiliki nama besar ya Bagaimana seorang Puas Pemandang Apa Israel tidak dihancurkan Allah Saya tanya ke si Muhammad Jibril Kenapa Israel tidak dihancurkan Allah Apa kata si Muhammad Jibril Menunjuk wajah saya Abdul Samad Kalau Israel dihancurkan Allah Kau masuk surga pakai apa Abdul Samad Seandainya Israel dihancurkan Allah Nanti kau masuk surga pakai apa Apa maknanya Israel dibiarkan Allah hidup Supaya kita berjihad menghancurkan Israel Allah wakil Kita sering Berlihat Israel Yahudi Itu identik Israel Yahudi Zioes Itu saatnya Padahal kalau kita Cermati langsung Dengan Telak sejarah Itu semua beda Yahudi adalah Urusan dengan Keagamaan Yang didalamnya itu Sebetulnya Zionis Adalah Urusan Mengembalikan Yahudi itu kan agama Daripada orang-orang Ibrani Untuk kembali ke tanah Yang dijanjikan oleh Bapak Goyangnya Kemudian Israel Adalah sebuah tempat Untuk memadai semua kegiatan itu Maka dinamakan Agama Aret Negara Berbeda Israel Berbeda Zionis Betala kita memahami Itu Nanti kita tidak terjumpa Israel yang Oh bukan Israel itu Isinya banyak sekali Muslim pun banyak Kemudian Nasrani pun ada Tapi yang paling banyak itu Muslim Di sana Maka Dijadikanlah Bahasa Arab Bahasa kedua Luar biasa Terkala ditanya Mengapa Orang Arab Memusuhi kamu Kamu pakai Bahasa kedua Di sana Man Arofa Adama Musi Lugota Kaumin Salim Amin Afati Siapa yang Mahami Bahasa Sebuah bangsa Ini ada sebuah tragedi Kemanusiaan Kenapa Israel tidak dihancurkan Allah Saya tanya Kesih Untuk tidak Menghentikan peperangan Ini Atas nama Kemanusiaan Itulah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abu Saran Panji Gumilang Selalu berpikir Sehat Berpikir Cerdas Dan Selalu Kontekstual Dan Substantif Bangsa Indonesia Sebenarnya Membutuhkan Tokoh Sosok Orang Seperti Abdul Salam Panji Gumilang Yang selalu Berbicara Berdasarkan Fakta Dan Sejarah Jadi Tidak Provokatif Tidak Pernah Mengeluarkan Pernyataan Pernyataan Yang Provokatif Yang dapat Menyulut Emosi Umat Islam Emosi Umat Jadi Ya memang Berdasarkan Fakta Sejarah Dalam Pandangan Abdul Salam Panji Gumilang Israel Dan Yahudi Ini harus Dibisahkan Yahudi Adalah Agama Israel Adalah Kebangsa Adalah Bangsa Bangsa Israel Memiliki Dua bahasa Bahasa Arab Dan Bahasa Ibrani Bahkan Bahasa Arab Itu Dijadikan Sebagai Bahasa Kedua Setelah Bahasa Ibrani Ini harus Ini harus Tahu Jadi Sangat Jauh Cara Berpikir Abu Salam Panji Gumilang Dan Ustadz Abu Somad Ya Ya Jadi Jadi Memang Lalu Mengapa Orang yang Berpandangan Lurus Sehat Ya Berpandangan Logik Ini harus Disingkirkan Ya Oleh Orang-orang Yang Justru Berpemahaman Bermandangan Sempit Tentang Agama Abu Salam Panji Gumilang Memandang Agama Tidak Dalam Lingkup Yang Sempit Beliau Adalah Sangat Luas Cara Pandang Keagamaannya Dan Baginya Agama Itu Adalah Ranah Privasi Oke Selamat Menyaksikan Videonya Semoga Dari Video Ini Sahabat Muslim Sahabat Indonesia Semua Dapat Belajar Bagaimana Mensikapi Sebuah Masalah Dengan Realistis Dan Tentu Saja Tidak Melupakan Sejarah Apapun Artinya Sejarah Yang Biasanya Ada Kaitannya Dengan Masalah Tersebut Demikian Terima Kasih Terima Saja Tidak